Tahun lalu itu merupakan tahun yang tantangan bagi AKR juga. Nah, cuman kita menyadari dengan harga minyak yang menurun, karena permintaan yang menurun sehingga harga minyak juga menurun, kami dari segi AKR sudah mengambil langkah-langkah untuk meminimalkan dampak daripada penurunan harga minyak, penurunan ekonomi, penurunan mata uang rupiah, dengan cara kami lebih kefokus untuk menjual volumenya yang lebih besar. Sehingga tahun lalu untuk penjualan BBM kami meningkat sekitar 20%. Kedua, kami juga melihat bahwa dengan harga minyak yang turun ini bagaimana kita bisa mengurangi biaya-biaya untuk meningkatkan efisiensi. Yang ketiga, juga kita melihat bahwa dengan harga minyak yang menurun ini bagaimana kita bisa memaintain kita punya margin. Nah, itu sebabnya dengan yang kita lakukan dengan mendapatkan volume lebih besar, mengurangi biaya, sehingga meningkatkan kita punya efisiensi dan memperhatikan margin. Itu sebabnya kita bisa mempertahankan, bahkan masih bisa meningkatkan profitabilitas kita tahun 2015. Kita tingkatkan dari segi service, kita juga tingkatkan dari segi harga juga. Jadi kalau harganya turun, ya kita harus mengikuti untuk memberikan harga yang turun kepada customer. Sehingga customer merasa bahwa kita ini juga mendukung biaya produksi mereka. Sehingga karena kita juga mengikuti harga pasar, mereka juga mendapatkan efisiensi dan penurunan biaya. Itu sebabnya mereka bersedia untuk beli lebih banyak dari kami. Bagaimana supaya kita ini bisa tetap bertumbuh secara sustainable? Karena pertumbuhan itu penting, harus bisa sustainable. Kedua, juga bagaimana supaya kita ini mempunyai resilience yang lebih tinggi lagi. Jadi artinya, ekonomi dunia mungkin masih akan tetap lambat tahun. Rupiah pun kita masih tidak tahu apakah bisa tetap stabil, ataukah ada gejolak. Karena kadang-kadang mata uang kita gejolak bukan karena masalah kita, tapi masalah hak dari luar. Jadi bagaimana di dalam uncertainty ini, kita masih bisa tetap terus bertumbuh dan makin kuat. Baik dari segi bisnis maupun dari segi financial atau balance sheet dan profit. Nomor satu, kita selalu tiap tahun itu kalau dilihat, dengan cash flow kita, kita mengurangi hutang. Sehingga kita punya net debt to equity ratio dari tahun ke tahun membaik. Yang kedua, kita juga memanage, kita punya working capital sangat ketat. Jadi jangan sampai kita itu banyak working capital yang unnecessary. Kalau ini bisa kita hemat, kenapa tidak? Sehingga kalau dilihat pun juga seperti receivable kita, inventory kita, itu tahun lalu menurun dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Jadi bagaimana kita bisa conserve cash. Yang ketiga, ya itu yang paling penting, bagaimana profit kita masih tetap bisa bertumbuh. Yang keempat, investasi-investasi baru, itu sangat penting untuk dilihat return on investment-nya bagaimana. Karena kalau kita tidak hati-hati, ya kembali lagi, ini akan membuat cash flow kita menjadi lebih ketat. Itu sebabnya kita sangat perhatian di capex-capex kita. Jadi dengan ini, diharapkan makin tahun itu kita makin kuat untuk balance sheet kita. GP ini kan memerlukan modal yang begitu besar. Jadi apa yang kita lakukan? Kita tetap invest, tapi invest ini sambil kita cari partner. Invest ini juga kita menunggu kalau ada penjualan tanah, sehingga cash flow kita membaik, yang bisa kita reinvest kembali dan sebagainya. Jadi hal-hal inilah yang menjadi kriteria kita untuk menjaga cash flow kita tetap solid. Agresif, tapi kalkulatif, Pak. Bukan konsumatif, ya. Kita tetap mau bertumbuh, tetap agresif, tapi kita harus kalkulatif antara yang kita mau belanjakan dengan kemampuan kita. GP tahun depan kami berhasil menyelesaikan tahap pertama, yaitu kami ada lahan sekitar 800 hektare yang siap untuk dipasarkan, pelabuhan sudah selesai 85 hektare, dan juga dermaga sepanjang 500 meter dengan kedalaman minus 14 meter. Dan, apa, Alhamdulillah, awal Januari, di bulan Januari awal tahun ini, kami sudah mendapatkan izin operasi untuk pelabuhan, sehingga pelabuhan kami sudah mulai beroperasi, dan diharapkan bulan Maret ini sudah bisa meningkatkan kargonya itu sampai mencapai puluhan ribu ton di dalam bulan Maret ini. Ya, kita harapkan akan terus meningkat, ya. Nah, yang kedua juga, development-nya tahun lalu ada keluar PP Peraturan Pemerintah 142, sehingga dengan PP baru ini, maka kawasan industri diberi kemudahan untuk membangun power plant sendiri, untuk menyediakan supply air, untuk memanage wastewater, dan sebagainya. Dan, sekarang saat ini kami sedang mintakan izin ke BKPM, dan moga-mogaan dalam waktu tidak terlalu lama ini, kami bisa mendapatkan izinnya. Sehingga kawasan JIIPE ini bisa lengkap, jadi ada listrik, ada air, ada pengelolaan limba, ada pelabuhan, sehingga benar-benar menjadi kawasan yang terintegrasi, dan yang bisa membantu industri-industri ini menurunkan biaya logistik, maupun biaya energi dan utilitas mereka. One-stop service yang membuat industri kita bisa lebih kompetitif, dalam bersaing dengan ekonomi masyarakat ASEAN. Misalnya tahun ini, kami masih mengharapkan dalam hal current business kita, baik di kimia maupun di BBM, masih bisa bertumbuh 10-15% dalam volume. Kedua, kita tetap akan meningkatkan terus efisiensi kami, dan menjaga marginnya, supaya tetap profit kami bisa bertumbuh. Nah, untuk yang dari JIIPE, kita ingin supaya izin-izin untuk listrik, untuk air, ini bisa keluar, sehingga kita bisa mulai membangun infrastruktur logistik dan utilities ini, supaya bisa memberi kemudahan dan kompetisi kepada industri-industri kita. Yang ketiga, juga kita mengharapkan dengan adanya pemerintah yang membuka negative list, juga pemerintah yang mendiregulasi, dalam banyak hal ini, kita juga mengharapkan lebih banyak industri yang akan membangun di tempat kami. Saya rasa ke depan misalnya tahun ini, kami masih mengharapkan dalam hal current business kita, baik di kimia maupun di BBM, masih bisa bertumbuh 10-15% dalam volume. Kedua, kita tetap akan meningkatkan terus efisiensi kami, dan menjaga marginnya, supaya tetap profit kami bisa bertumbuh. Nah, untuk yang dari JIIPE, kita ingin supaya izin-izin untuk listrik, untuk air ini bisa keluar, sehingga kita bisa mulai membangun infrastruktur logistik dan utilities ini, supaya bisa memberi kemudahan dan kompetisi kepada industri-industri kita. yang ketiga, kita juga mengharapkan dengan adanya pemerintah yang membuka negative list, juga pemerintah yang mendiregulasi, dalam banyak hal ini, kita juga mengharapkan lebih banyak industri yang akan membangun di tempat kami. Ini strateginya tahun ini yang sedang kita lihat adalah, pertama, bagaimana kita bisa menambah jumlah outlet. Kami sudah mendapatkan izin untuk membangun lagi 22 outlet. Nah, ini yang kita akan bangun tahun ini. Yang kedua, juga terus membimbing dan membina mitra-mitra kita, supaya bisa membeli pelayanan yang lebih baik kepada customer-customer yang memakai BBM kami. Yang ketiga, kami juga sedang mempelajarin apakah kita bisa bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan retail lainnya, untuk selain menjual BBM, kita juga bisa menjual barang-barang lain yang meningkatkan pendapatan daripada mitra kita. Dan yang bisa menambah trafik untuk lebih banyak kendaraan yang mengisi BBM di pompa bensin-pompa bensin kami. Nah, ini yang kita akan lakukan di tahun 2016 ini, sehingga volume penjualan kita bisa meningkat. AKR memang kami punya CSR ini kesehatan dan juga pendidikan. Jadi, tahun 2015, kita ada membantu YPAC. Jadi, ada beberapa guru yang kita perbantukan untuk membantu YPAC. Jadi, gurunya itu kita yang mengeluarkan biaya untuk kurikulum tambahan. Kita juga ada bekerja sama dengan yayasan anak yang membutuhkan kebutuhan khusus. Jadi, ini untuk orang yang otis, orang yang dialeksia. Jadi, ini kita ada kerja sama dan kita juga memberi mobil klinik di mana mobil ini bisa ke daerah-daerah untuk mengajarin orang tua, mengajarin guru sekolah. Karena kan banyak orang tua yang nggak ngerti kalau anaknya ini dialeksia atau anaknya otis, ini bagaimana menghendalnya. Jadi, kita ada kerja sama juga dengan yayasan anak berkebutuhan khusus. Kita juga ada orang tua asu. Jadi, kita juga, apa, karyawan kita kalau anaknya berprestasi, ranking 1 sampai 5, kita memberi beasiswa. Mungkin kalau sekolahnya sudah memang gratis, ya kita memberi entah untuk buku atau apa. Sehingga kita mengharapkan orang tua ini juga bisa meluangkan waktu untuk memperhatikan pendidikan anak-anaknya. Karena kita selalu bilang, kita mau orang tuanya ini hanya berhasil kalau anaknya bisa lebih hebat dari orang tuanya. Nah, itu kan perlu waktu ya. Meskipun sibuk pun, perlu waktu meluangkan untuk anak-anak untuk memperhatikan pendidikan mereka. Yang keempat, kami juga bekerja sama juga dengan yayasan OBI untuk operasi prostat. Nah, itu juga kita bantu. Terus juga ada yang, Pak, untuk kacamata. Kan banyak orang itu yang rabun. Sebenarnya kalau kita kasih kacamata, ya mereka itu sudah bisa melihat dengan baik. Jadi, itu yang kami lakukan tahun lalu untuk CSR kami. Kami juga ada satu tahun lalu, juga kami ikut Yayasan Arif Ariman yang mengirim satu anak untuk mengambil S3 di Universitas Northwestern di Illinois, dekat Chicago. Jadi, mereka mengambil program. Biasanya yang kita sponsor ini program sosial. Jadi, apakah dia ini yang pekerja sosial yang dalam arti untuk membuat statistik dan sebagainya. Sehingga, diharapkan mereka ini di kemudian hari bisa membantu untuk membuat sosial program yang lebih baik untuk Indonesia. Jadi, saat ini yang dengan karyawan kita ada tadi yang beasiswa dan kedua kita ada heart and mind. Jadi, heart and mind ini misalnya supir ya. Kita itu ada namanya driver mentor. Di mana kita ingin driver mentor ini selain memanage dia punya tim, dia ini juga bisa ke rumahnya masing-masing driver kita. Kenapa? Karena kita melihat bahwa keluarga itu penting. Kalau di rumahnya sudah kacau, wah ini pasti sudah only matter of time sebelum driver ini akan accident. Nah, kalau driver ini jarang pulang ke rumah, kita juga sudah mulai lihat ini berarti ya kalau dia punya istri kedua sudah pasti nggak jujur karena nggak akan cukup dia punya income. Kedua, kalau dia suka mabuk-mabukan, jarang pulang, ini sudah hanya tinggal waktu sebelumnya ada accident. Nah, itu sebabnya program heart and mind ini penting. Karena membawa truk kita itu, satu, jangan sampai ada accident, apalagi kalau sampai karyawan kita itu meninggal atau cacat seumur hidup, wah itu berat. Nah, itu sebabnya kita mengadakan heart and mind program ini untuk mereka supaya kalau memang hidupnya kacau, ya kita bina. Kalau kita nggak bisa bina mungkin ya harus kita berhentikan. Karena ini mengandung resiko baik untuk dirinya sendiri maupun resiko untuk orang lain. Semua level untuk, apa, istilahnya yang operatif level ya. Yang memang mereka itu high risk, istilahnya itu high risk. Sehingga kita ingin membimbing dan membina mereka supaya safety-nya itu tetap terjaga. Kita sudah, apa, mempunyai business model di mana kita kan membangun infrastruktur-infrastruktur di banyak pelabuhan. Kenapa? Karena Indonesia adalah negara kepulauan. Jadi, ya bagaimanapun juga kita nggak bisa dengan di Jakarta kita mau melayani Sulawesi. Itu juga nggak mungkin. Itu sebabnya dalam menghadapi persaingan ini kita terus membangun lokasi-lokasi baru terutama di Indonesia Timur. Karena kita melihat juga pemerintah kita saat ini sangat memperhatikan Indonesia Timur. Itu sebabnya tahun lalu kita meresmikan terminal baru kita di Bitung. Nah, yang kedua dengan adanya masyarakat ini kita juga harus meningkatkan kemampuan karyawan kita. Karena artinya apa? Orang dari Malaysia sekarang sudah bisa apa, jualan di Indonesia. Kedua, ketiga kita harus meningkatkan retainer program kita. Karena kalau tidak kembali lagi orang Indonesia pindah ke Malaysia semua nanti repot kita, Pak. Sedangkan kita sendiri sangat kekurangan sumber daya manusia yang baik. Nah, ini ini yang kita lakukan. Dan saya rasa yang keempat ya selalu kita harus memikirkan bagaimana kita bisa lebih efisien dan lebih bisa bersaing mengingat kita sebagai pengusaha Indonesia. kita akan mengerti medannya Indonesia. Bagaimana dengan pengetahuan medan ini kita bisa meningkatkan daya saing kita. selamat menikmati. Selamat menikmati.